Aceh Explore, menampilkan halako dari Masjid Raya Baiturahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Mawlana Muhammad alladhi da'annas wa arshadahum ila tawhidi rabbil ibad Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajuma'in amma ba'd Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah SWT Tuhan yang esah pada zatnya, yang esah pada setiap sifat-sifatnya yang esah pada setiap afa'alnya Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian Hadirin jemaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tawhid masih dalam rangkaian pembahasan nilai-nilai ketawhidan yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah salat di bagian akhir salat di tahiyat akhir sebelum salam sebelumnya sudah kita bahas di beberapa pertemuan rukun-rukun qawli yang terdapat dalam tahiyat akhir yang pertama syahadah dengan bacaannya kemudian selawat dan makna-makna yang dikandung di dalamnya maka pada subuh ini sebelum salat sebelum salat kita tutup dengan salam maka setelah bacaan salat Ibrahimiyah itu ada doa-doa yang dianjurkan untuk kita baca ada doa-doa yang dianjurkan untuk kita baca baik doa-doa yang maksur doa-doa yang maksur artinya doa yang langsung ada tuntunannya dari Rasulullah maupun doa doa yang tidak maksur jadi sebelum kita tutup salat kita dengan salam setelah membaca salawat Ibrahimiyah itu kita dianjurkan membaca doa-doa diantara hikmahnya adalah agar kita memanfaatkan momen yang sangat berharga iaitu salat karena salat itu adalah momen yang sangat berharga seseorang hamba dengan Allah Tuhannya maka oleh karena itu tidaklah orang yang salat tidak terburu-buru meninggalkan salatnya tidak terburu-buru menyelesaikan salatnya maka kalau kita lihat cara Rasulullah memimpin salat menjadi imam salat itu dari awal Rasulullah sudah mengingatkan dari awal setiap mau salat saat Rasulullah mengatur barisan salat soft salat Rasulullah itu senantiasa berpesan salatlah kalian seolah-olah salat itu adalah salat terakhir kalian itu pesan Rasulullah setiap mengatur sahaf salat sebelum bertakbir Datul Ihram salu salata muwaddi'a salatlah kalian seolah-olah itu adalah salat terakhir seolah-olah salat orang yang muwaddi'a apa itu muwaddi'a orang yang akan meninggalkan dunia jadi setiap kita salat itu mesti kita merasakan itu salat terakhir kita apa tujuannya sehingga kita betul-betul menikmatinya dan tidak ingin buru-buru karena salat terakhir nah sebagaimana itu pesan Rasulullah di awal salu salat muwaddi'a salatlah seolah-olah itu salat terakhir itu pesan di awal di terakhir begitu juga kenapa disuruh banyak-banyak berdoa sebelum salam setelah salat ibrahimiyah setelah salawat membaca salawat dan sebelum salam disuruh baca doa-doa artinya jangan terlalu cepat meninggalkan salat artinya menyelesaikan salat jangan terburu-buru nikmatilah detik-detik terakhir salat itu momen-momen terakhir salat itu maka atas landasan itu Rasulullah mengajarkan kita beberapa doa untuk kita baca sebelum menutup salat kita menyelesaikan salat kita dengan salam nantinya Rasulullah bersabda apabila salah seorang diantara kalian telah selesai membaca tashahud tashahud akhir artinya setelah salawat ibrahimiyah fal yata'awwaz min arba' maka hendaklah dia membaca doa doa apa ta'awwaz berlindung diri dari apa min arba' dari empat hal apa itu azab bin nar yang pertama dari azab neraka wa azabil akhirah yang kedua dari azab kubur wa fitnatil mahya wal mamat yang ketiga berlindung daripada fitnah semasa hidup di dunia wal mamat dan fitnah saat mati yang keempat wa min fitnat wa fitnatil masih dajjal dan berlindung daripada fitnah dajjal jadi doanya setelah innaka hamidun majid kita membaca Allahumma ini a'uzubika ya Allah aku berlindung kepadamu min azab bin nar daripada azab neraka wa min azabil kabri dan daripada azab kubur wa min fitnatil mahya wal mamat dan daripada fitnah semasa hidup dan semasa mati ketika mati wa min fitnatil masih dajjal dan daripada fitnah masih dajjal itu kita baca setelah itu Rasulullah masih mengatakan thumma yada'u li nafsihi bima ahabba setelah membaca itu ta'awus itu kemudian hendaklah seseorang itu berdoa li nafsihi untuk kebaikan dirinya bima ahabba doa apapun yang dia ingin panjatkan jadi setelah innaka hamidun majid kemudian baca doa fitnah dajjal empat tadi kemudian berdoa sesuka hati sebanyak banyaknya walaupun yang paling afdal doa yang maksur arti doa yang maksur doa yang langsung datang dari rasulullah sallallahu alaihi wassalam dalam hadis yang lain rasulullah mengatakan fa'idha salla ahadukum fali yakul attahiyyatu lillah wassalawat uttai dan seterusnya apabila salah seorang kalian salat dan telah sampai pada tahayyat akhir makandalah dia membaca bacaan tahayyat akhir tasyahud dan salawat tadi setelah itu sebelum salam summal yatakhayyar minad du'ai ma a'ajabahu ilaihi fa'idha' kemudian hendalah dia membaca doa-doa pilihan walfal yatakhayyar mencari doa-doa pilihan yang dia persiapkan yang terbaik kemudian dia baca sebanyak-banyaknya sebelum menutup salatnya dengan salam dalam kitab al-mu'tamat fil fiqh syafi'i disebutkan wal-ada'iyyatul ma'thuratu afdalu min ghairiha takde pun doa-doa yang maksur doa-doa yang langsung ada dari rasulullah itu lebih afdal untuk kita baca sebanyak-banyaknya setelah baca tahayyat akhir sebelum salam kemudian dalam hadis yang lain rasulullah bersabda dari ali bin abi talib kata ali bin abi talib anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam kana yakulu bayna tashahudi wat taslib kata ali bin abi talib radiyallahu ta'ala anhu rasulullah membaca doa antara tashahud akhir dengan salam selesai tashahud akhir sebelum salam rasulullah membaca doa apa doa itu doa yang dibaca oleh rasulullah itu allahum maghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'alantu wa ma asraftu wa ma anta a'alamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhhir la ilaha illa anta itu antara doa yang disuruh baca jadi susah jauh sekali berbeda dengan salat kita selama ini kita cepat sekali terburu-buru kepada banyak sekali doa disuruh baca sama rasulullah pengen rasulullah jangan cepat-cepat jangan terburu-buru nikmati momen-momen terakhir kecuali si imam si imam baru jangan banyak tambah-tambah karena memutaratkan makmum makmum kondisi kesehatan kondisi apa keadaan yang beda-beda kalau makmum jangan banyak dilebihkan yang pas-pas saja biar cepat sedikit tapi kalau kita solat sendiri apa alasan kita buru-buru apa alasan kita terlalu cepat maka hendaklah kita biasakan kita ubah jangan inna khamidun majid assalamualaikum assalamualaikum terlalu seperti tidak suka solat seperti orang yang tidak suka solat seperti terpaksa solatnya tapi seharusnya tambah doa dan diantara doanya tadi Allahum maghfir lima kaddamtu ya Allah ampunkan bagiku ampunkan dosa yang telah aku lakukan dan dosa yang mungkin saja akan aku lakukan dan ampunkan dosa-dosa yang aku lakukan dalam kesendirian dan dosa-dosa yang aku lakukan di depan manusia dan ampunkan setiap hal-hal perilakuku yang berlebihan dan dosa-dosa yang engkau lebih tahu ya Allah daripadaku dan kita manusia kadang-kadang menganggap sesuatu sudah betul yang kita lakukan padahal salah kita mengatakan sesuatu itu baik padahal tidak baik Allah lebih tahu maka kita sampaikan dan ampunkan dosa-dosa yang engkau lebih tahu daripada diriku sendiri engkau yang mendahulukan setiap sesuatu dan engkau yang mentakhirkan sesuatu engkau yang mempercepat kematian apa namanya mempercepat kematian seseorang atau mentakhirkan kematian seseorang engkau yang mempercepat terjadinya sesuatu atau yang mentakhirkan terjadinya sesuatu la ilaha illa anda tiada Tuhan selain engkau ya Allah ini diantara doa yang sunat untuk kita baca setelah tashahud sebelum salam kemudian masih ada lagi ini doa-doa yang maksur yang maksur saja banyak sekali ada sekitar tiga doa dan agak-agak panjang ini yang maksur yang langsung dari Rasulullah belum lagi perintah Rasulullah bukan hanya doa yang doa apa saja wal yatakhayar dari kata Rasulullah ma'ajabahu undahlah dia cari doa-doa pilihan yang dia sukai dia baca dalam salat khususnya pada tashahud akhir sebelum salam dan kemudian diantara doa lain yang diajarkan oleh Rasulullah kata Abu Bakar kepada Rasulullah wa'i Rasulullah alimni doa ajarkan kepada aku satu doa ajarkan kepada aku doa ad'u'ubihi fi salati yang doa itu bisa aku pakai aku baca dalam salat jadi sunat apa namanya para sahabat sering minta doa-doa kepada Rasulullah jadi sunat dan apa namanya dianjurkan kita kalau jumpa ulama jumpa orang-orang salih kita minta doa kan itu biasa biasa kita mengatakan kalau jumpa ulama nabi doa dikrik nabi doa dua krik kita catat kita hafal itu dianjurkan sebagaimana para sahabat sering meminta doa kepada Rasulullah karena kadang-kadang kita pengen berdoa cuma cara menyampaikannya maka dengan kita meminta doa-doa dari para ulama doa-doa yang dari para orang-orang salih yang mereka itu sudah memilih-milih doa-doa terbaik dari Rasulullah atau mereka buat sendiri doa itu tapi dengan cara yang sangat indah penuh adab kepada Allah penuh kemuliaan kepada Allah kalau kita kadang-kadang berdoa itu langsung-langsung menancarah menabekah padahal berdoa kepada Allah itu harus penuh kemuliaan penuh adab banyak memuji Allah maka ulama sudah mengatur doa-doa itu jadi sunat boleh dianjurkan kita meminta doa kepada mereka nah disini Abu Bakar meminta doa kepada Rasulullah alimni dua'an ada'u bihi fi salati ajarkan kepada ku doa untuk aku bacakan dalam salat rasulullah mengajarkan doa kepada Abu Bakar untuk dibaca dalam salat khususnya setelah tashahud akhir sebelum salam apa doa itu kul bacalah wahai Abu Bakar Allahumma inni ظلمtu nafsi zulman kathira wala yaghfir الذnub illa enta faghfir li maghfira kathira 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 wahai Allah inni ظلمtu nafsi sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri zulman kathira dengan kezaliman yang sangat banyak sekali dan tidak ada yang dapat mengampunkan dosa dosa illa anta kecuali engkau ya Allah faghfir li maghfir atan min indik maka ampunkanlah bagiku dosa dosa dengan keampunan darimu ya Allah warham ni dan sayangilah aku ya Allah innaka antal ghafur rahim sesungguhnya engkau ya Allah al-ghafur maha pengampun ar-rahim lagi maha pengasih cantik-cantik sekali doanya ini dari yang pertama tadi doa ta'awus berlindung daripada fitnah dajjal kemudian doa yang kedua tadi minta ampun terhadap dosa dosa yang telah terdahulu dan yang akan datang kemudian yang ketiga ini juga doa minta ampun dan doa minta dikasihani sama Allah oleh kerana itu hendaklah di akhir solat kita selesai tashahud sebelum salam jangan terburu jangan cepat-cepat menutup sayang momen yang sangat indah momen terindah seorang hamba dengan Allah sudah pernah kita sampaikan tidak ada momen yang lebih indah seorang hamba dengan Allah baik di dunia maupun di akhirat melebihi momen sujud kepada Allah melebihi momen solat yang disitu seorang hamba sujud kepada Allah jangan terburu-buru menyelesaikan solat jangan terburu-buru menutup solat hafal doa-doa tadi cari ini sebenarnya doa-doa ini sangat populer sekali cuma karena kita selama ini mungkin mengkarat-karat jadi dihafal dipahami maknanya kemudian dibaca sehingga kalau dipahami maknanya saat dibaca itu meresapi sehingga menikmati dan demikian untuk subuh ini insyaAllah akan kita lanjutkan subuh jumat depan tentang rukun terakhir daripada solat iaitu rukun qawli adalah salam yang pertama mudah-mudahan ada manfaat mohon maaf tersingkala kekurangan aku lukau lihada wastafirlahi wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keluarga wabarakatuh anda masih bersama radia wabarakatuh di yang dipancarkan dari selamat menikmati